Terima kasih telah menonton Pertama, pakai pakaian yang rapi Peraturan kedua, jangan beribadah sambil bobok Peraturan ketiga, jangan sambil makan Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Peraturan nomor empat, jangan sambil main Nah anak-anak sudah dengarkan empat peraturan yang Laosofen memberikan Yang pertama, pakai pakaian yang rapi Yang kedua, jangan beribadah sambil bobok Yang ketiga, jangan beribadah sambil makan Yang keempat, jangan beribadah sambil main Kalau anak-anak sudah dengar peraturannya Dan mari sama-sama kita lakukan Yuk kita siapkan hati kita untuk ikut ibadah sekolah minggu pagi ini Selamat beribadah semua Hai anak-anak Ketemu lagi sama Laosofen-Fen hari ini Kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk meninggikan Tuhan? Semua sudah rapi? Sudah mandi? Sudah sarapan kan? Karena itu kita harus semangat memuji Tuhan Mari kita datang dengan kesungguhan hati Benar-benar hati kita, kita berikan kepada Tuhan Mulut kita, kita gunakan sungguh-sungguh Untuk memuji Tuhan Karena Tuhan, dialah pencipta dunia ini Dialah yang mempunyai matahari Dia pemilik hujan Dia pemilik hidup kita Dia adalah Tuhanmu dan Tuhanku Anak-anak mungkin lagu ini lagu baru buat kalian Tapi Laosofen-Fen ingin anak-anak belajar Lagu ini bilang dialah Tuhan Yang mempunyai matahari Dialah Tuhan atas hujan Dialah Tuhan atas waktu yang baik Ataupun waktu yang tidak baik Dialah Tuhan atas engkau dan Laosofen-Fen Kita belajar ya pelan-pelan Dia adalah Tuhan Dia adalah Tuhan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini, tapi kita gak usah pakai kata-katanya. Kita mau hanya pakai kata du-du-du, tapi gerakannya tetap kita gerakkan. Sambil pejamata kita naikkan pujian ini pakai du-du-du. Do-do-do-do, do-do-do, do-do-do. Do-do-do, do-do-do, do-do-do. Do-do-do, do-do-do, do-do-do. Do-do-do, 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 do-do-do. He's the Lord of the sunshine. The Lord of the sunshine. The Lord of the rain. He's the Lord of the good times. The Lord of the pain. He's the Lord of the mountain. The Lord of the sea. He's the Lord of the music. The Lord of the sea. The Lord of you and me. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus atas segala ciptaan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Tuhan yang membuat kami. Tuhan yang membentuk kami. Terima kasih Tuhan. Karena satu minggu yang sudah kami lewati. Kami melihat bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini, pagi ini, kami mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus kita luar biasa enggak? Losoci aja. Losocio. Tuhan Yesus kita luar biasa enggak? Luar biasa. Apa buktinya kalau Tuhan Yesus luar biasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu di rumah apa buktinya Tuhan Yesus luar biasa? Betul. Tuhan Yesus mengasihi kita. Buktinya apa? Dia rela mati untuk kita. Ada enggak sih orang yang rela mati untuk kita seperti Tuhan Yesus? Enggak ada. Teman kita rela enggak mati buat kita? Enggak ada. Siapa ya? Tetangga kita mau enggak mati buat kita? Mana mau. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang mau mati menggantikan kita. Supaya kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kasihnya Tuhan itu lebih tinggi dari langit. Lebih dalam dari lautan. Bahkan lebih indah dari pelangi. Ayo anak-anak kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari unang di taman Lebih indah dari bintang di lari Oh Yesusku Sekali lagi ya Kasih Yesus Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Lebih indah dari pelangi Indah dari pelangi Lebih indah dari unang di taman Lebih indah dari bintang di langit Oh Yesusku Lebih indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bunga di taman Lebih indah dari bintang di langit Oh Yesusku Oh Yesusku Iya Kasih Yesus itu Lebih indah dari segala apapun yang ada di dunia ini Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bunga di taman Bahkan Lebih indah dari bintang di langit Kasih Yesus itu Panjang Lebar Dalam Dan luas Karena itu kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan Anak-anak yang ditebus oleh darahnya Dan hari ini Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Mari kita menjadi anak yang taat Anak yang baik Hidup suci di hadapan Tuhan Kalau ada yang suruh kita berbohong Kita gak mau Kalau ada yang suruh kita mencuri Kita juga gak mau Kalau ada yang suruh kita berantem Kita juga gak mau Karena kita punya Tuhan yang gak suka Kalau kita melakukan hal-hal itu Nah nanti Lauselia mau cerita sama kalian Tentang orang yang dihukum oleh Tuhan Karena dia berbohong Dia melakukan sesuatu yang tidak jujur Kamu mau dengar ceritanya? Nanti ya Kita mau dengarin Lauselia cerita Sekarang kita nyanyi dulu Kita mau bilang Aku ini adalah anak Allah Aku sudah ditebus oleh darah Tuhan Karena itu aku mau jadi yang terbaik Hidup suci di hadapan Tuhan Aku inilah anak Allah Yang telah ditebus oleh darahnya Aku mau jadi yang terbaik Hidup suci di hadapan Tuhan Aku inilah anak Allah Yang telah ditebus oleh darahnya Aku mau jadi yang terbaik Hidup suci di hadapan Tuhan Bila iblis bila iblis Bila iblis menyuruhku berbohong Gak mau bila iblis menuruhku berbohong Bila iblis bila iblis menuruhku berbohong Gak mau bila iblis menuruhku berbohong Gak mau bila iblis menuruhku berbohong Gak mau bila iblis menuruhku berbohong Bila iblis menuruhku berbohong Gak mau bila iblis menuruhku berbohong Gak mau lebih baik Kusir dalam nama Yesus Aku inilah anak Allah Yang telah ditebus oleh darahnya Aku mau jadi yang terbaik Hidup suci di hadapan Tuhan Mari anak-anak kita terus berjuang Bersandar pada Tuhan untuk hidup suci di hadapan Tuhan Karena Tuhan gak suka kalau kita mulai tidak taat Mulai tidak dengar-dengaran firman Tuhan Nah saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan yang indah yang mau kita dengar Karena itu yuk kita nyanyi Satu lagu dan langsung mungkin pikir ini lagu baru juga buat kalian Tapi gak apa-apa ya kita belajar lagu baru Nanti kalau kita sudah bisa ketemu di gereja Kita nyanyikan bersama-sama Sekarang di rumah kita belajar dulu masing-masing Lagu ini bilang begini Hai kawan, tau gak sih kamu Ada sebuah buku yang indah dan menakjubkan Kamu tau gak buku apa itu? Hah? Buku apa? Hah? Dengar gak Loso? Gak apa sih? Loso tau gak? Hah? Ada yang tau gak? Tau bukunya? Alkitab Alkitab Itulah namanya Hai kawan Hai kawan Taukah kamu Sebuah buku yang indah dan menakjubkan 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 Sebuah buku yang indah dan menakjubkan Buku yang indah dan menakjubkan Buku yang indah dan menakjubkan Dan semua orang Alkitab buku terindah. Berindahkan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak kita telah menguji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Tuhan terima kasih karena kami telah diberi kesempatan untuk menguji Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami juga siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh lausi kami. Sehingga Tuhan firman itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Tuhan yang menolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak tadi Lasulia pun sudah bilang ya, Lasulia mau cerita tentang perbuatan bohong. Lasulia punya kertas ya, bisa dibaca. Kelihatan enggak ya? Tulisannya di sini, kebohongan membawa petaka. Seperti yang ada di TV ya sekarang ya, akhir-akhir ini ada di TV. Kebohongan membawa petaka. Benar anak-anak, kebohongan itu membawa petaka. Petaka itu apa sih? Celaka. Ceritanya diambil dari kisah para rasul. Saat itu, gereja mula-mula dibentuk. Gereja mula-mula itu apa? Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, sering berkumpul bersama-sama. Mendengarkan firman Tuhan dari para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Selain berkumpul mendengarkan firman Tuhan, mereka juga saling mengasihi, berbagi. Mereka melakukan firman Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi. Anak-anak sering sekali orang yang punya harta banyak, menjual hartanya, lalu diberikan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada semua temannya. Seperti seorang bapak bernama Barnabas. Barnabas ini menjual ladangnya, hasilnya dibawa ke rasul Petrus. Lalu diberikan kepada semua teman-temannya. Nah, satu hari ada juga seorang bapak bernama Ananias. Ananias ini berpikir, aku juga mau jual ladang, aku akan berikan. Nah, dia ngomong sama rasul Petrus. Rasul Petrus, aku mau jual ladang, nanti hasilnya aku berikan semuanya. Rasul Petrus boleh bagikan kepada semua orang. Wah, rasul Petrus senang. Oh iya, terima kasih sebelumnya bapak Ananias. Nah, bapak Ananias pulang ke rumah. Lalu dia cerita sambil makan sama istrinya ya. Bu, aku mau jual ladang. Nanti hasilnya kita berikan ke rasul Petrus, biar dibagikan untuk semua teman-teman kita. Oh iya, kata istrinya. Istrinya bernama Safira, ibu Safira. Jadi sepasang suami istri ini namanya bapak Ananias dan ibu Safira. Lalu ibu Safira berpikir, Pak, dijual nanti uangnya semua dikasihkan. Iya, tapi mereka berdua mikir. Kalau hasilnya banyak, sayang banget ya. Iya, iya, sayang sekali. Berpikir lagi dimana ya caranya? Wah, punya ide. Keduanya bilang begini. Iya, iya, kita jangan kasihin semua. Kita bagi dua. Lalu kita bawa yang setengahnya ke rasul Petrus. Tapi bilangnya semua. Bilangnya gini. Rasul Petrus, ini hasil penjualan ladang. Semuanya aku kasihkan kepada rasul Petrus. Padahal setengahnya ya. Wah, iya, iya, begitu aja. Nah, anak-anak ternyata benar. Berapa hari kemudian, Bapak Anang Yes menjual ladang. Hasilnya di bawah. Nah, ini hasilnya. Bu, lihat hasilnya. Hasil aku menjual ladang. Kita bagi dua ya. Iya, kita bagi dua. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang ya. Kita bagi dua. Kita bagi dua. Ayo kita bagikan. Bagi dua aja ya. Uangnya bagi dua. Eh, sudah digini aja ya, Pak. Nah, dibagi dua. Satu dibawa sama Bapak Ananias. Satu dipegang sama Ibu Sapira. Lalu besoknya Bapak Ananias pergi. Aku pergi dulu ya, Bu. Kata Bapak Ananias. Sebaik Allah ke rasul Petrus mengasih ini. Kata Ibu Sapira. Iya, Pak. Dadah ya. Aku juga mau jalan-jalan. Aku kan punya uang hasil ladang. Iya, enggak apa-apa. Kata Bapak Ananias. Tidak apa-apa. Kebalik Allah. Sampai. Bapak. Ini kemana? Oh, aku mau ke rasul Petrus. Aku memberikan uang ini. Uang hasil penjualan ladang aku. Dia ketemu sama Rasul Petrus. Rasul Petrus ini uangnya. Hasil jual ladang. Aku berikan semuanya. Kepada Bapak Petrus. Kepada Rasul Petrus. Ketibaikan ke semua orang. Anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Rasul Petrus tiba-tiba bilang. Ananias. Kamu. Atau kamu itu semuanya buat. Apa itu semuanya uang. Hasil penjualan ladang. Iya. Kata Ananias. Tapi aku terkirang. Ananias. Sebelum ladang dijual. Itu adalah milikmu. Setelah dijual pun. Uangnya itu milikmu. Kamu memberikan semua atau setengah. Tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu berbohong. Rasul Petrus tahu. Ananias berbohong. Kenapa kamu berbohong. Bilang ini seluruhnya. Padahal ini cuma sebagian. Rasul Petrus bisa tahu. Karena Rasul Petrus adalah. Orang yang dipenuhi oleh roh kudus. Roh kudus berbicara dalam hati Rasul Petrus. Bahwa Ananias berbohong. Seketika itu juga. Ananias kaget. Kata Rasul Petrus. Kamu bukan membohongi manusia. Tapi kamu berbohong kepada Allah. Saking kagetnya Ananias sebab. Oh. Dan anak-anak pengen. Jadi dia mati. Ananias mati. Semua kaget. Gimana ini? Bapak Ananias mati. Bawa aja. Rasul Petrus. Dibawa. Digotong. Keluar. Mereka mau menguburkan. Mereka cari Ibu Safira ke rumah yang gak ada. Mungkin lagi belanja ya. Akhirnya dikuburkan. Bapak Ananias. Tiga jam kemudian. Anak-anak. Ibu Safira datang kebaik Allah. Luang-ruang jalan. Eh. Orang-orang pada menyingkir. Ngasih jalan. Wow. Kata Ibu Safira. Aku terkenal hari ini. Karena suamiku memberikan uang. Uang hasil ladang semuanya. Kepada Rasul Petrus. Padahal sebenarnya setengah ya tadi ya. Masuk kebaik Allah. Dia lihat kok ada suaminya ya. Adanya Rasul Petrus. Tiba-tiba Ibu Safira sini. Rasul Petrus bertanya. Apa benar suamimu menjual ladang. Hasilnya segini. Seluruhnya segini. Bapak Ibu Safira. Iya benar. Rasul Petrus marah lagi. Ibu Safira. Kenapa kamu dan suamimu. Sepakat membohongi. Saya terlebih membohongi Tuhan. Kamu lihat orang-orang itu. Lihat di sepatu mereka masih ada lumpur. Itu tanah. Pemakaman suamimu baru saja dilaksanakan. Ibu Safira kaget. Kamu berbohong. Kamu juga dihukum Tuhan. Kaget. Ibu Safira pun mati. Anak-anak hari itu dua orang mati. Bapak Ananias dan Ibu Safira. Karena berbohong kepada Tuhan. Mereka dihukum Tuhan. Semua orang kaget. Wah. Hari itu mereka tahu. Bahwa Tuhan. Tuhan melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Sekalipun kita membohongi manusia. Tuhan melihat. Sekalipun kita berbisik-bisik. Tuhan mendengar. Cerita hari ini. Pesannya. Tuhan tidak suka sama orang yang berbohong. Jadi anak-anak. Kita harus belajar untuk hidup benar. Jangan bohong. Hidup jujur. Di hadapan Tuhan. Setelah hidup benar di hadapan Tuhan. Kita pasti akan hidup benar juga di hadapan manusia. Karena Allah yang melihat dan yang mendengar. Kita tahu selalu ada. Anak-anak kita selalu berdoa pada Tuhan. Saat kita mau ada godoan untuk berbohong. Cepat-cepat kita berdoa. Tuhan tolong. Saya pengen hidup jujur. Seperti di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini. Anak-anak kita semua. Akan bersama-sama membaca ayat hafalan ini. Di dalam angsa 30 ayat 8. Jauhkanlah kecurangan dan kebohongan daripadaku. Kita berdoa seperti itu. Saat kita ada godaan untuk berbohong. Atau menyontek atau apa. Kita cepat berdoa. Ingat firman Tuhan. Ya Tuhan jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Tuhan yang melihat dan mendengar. Tuhan tahu anak-anak perlu pertolongan. Tuhan akan menolong. Kita semua harus hidup jujur. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati sesama. Ingat kebohongan tidak baik. Bahkan kebohongan bisa membawa petaka. Seperti pada kasus sekarang ya. Corona. Dokter-dokter bilang kebohongan membawa petaka. Karena ada orang-orang yang berbohong bahwa dia enggak sakit. Padahal sakit. Sakit Corona. Akhirnya nular ke tim medis. Tim medis yang sudah bersusah payah. Akhirnya kena juga. Kasian ya. Nah anak-anak dari sini. Dari kecil kita belajar untuk tidak berbohong. Hidup jujur. Kalau satu kali kita berbohong. Enggak minta ampun. Besoknya kita berbohong lagi. Lama-lama kita jadi tukang bohong. Anak-anak tahu enggak? Siapa tukang bohong? Siapa yang pertama kali berbohong? Di dalam Alkitab ada. I? Iblis. Iblis membohongi Hawa. Maka dari itu Iblis disebut Bapak segala busta. Anak-anak mau jadi anak Tuhan atau anak Iblis? Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Kita harus hidup jujur. Kita berdoa bersama. Kita bangkit berdiri. Kita minta Tuhan tolong. Saya pengen jadi anak yang jujur. Yuk kita bersama berdoa. Tuhan terima kasih. Untuk cerita pada hari ini. Kami tahu. Tuhan ingin supaya kami hidup jujur. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati orang tua kami. Hati sesama kami. Tuhan yang menolong kami. Tuhan dari sejak kecil. Biarlah kami terus berusaha untuk jujur. Sehingga pada saat kami besar nanti. Kami boleh menjadi orang-orang yang patut dibanggakan. Yang bisa dibanggakan Tuhan. Dan Tuhan kami juga mendengar bahwa saat ini banyak orang-orang yang berbohong juga ya Tuhan. Saat Corona ini mewabah. Banyak orang-orang yang pura-pura tidak sakit. Tidak tertular. Tidak kena Corona. Padahal kena. Sehingga Tuhan bisa menyebabkan. Mencelahakan tim medis. Tuhan Yesus kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sakit. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kebesaran hati. Sehingga mereka boleh jujur akan keadaannya. Mereka boleh mau taat kepada aturan pemerintah. Untuk tetap mengisolasi diri. Menjauhkan diri dari orang-orang lain. Agar tidak tertular dan tidak menularkan penyakit ini. Dan Tuhan Yesus kami juga berdoa. Untuk semua orang. Biarlah pada hari ini kami semua saling membantu bersama-sama. Sehingga Tuhan virus ini bisa cepat meredah. Bisa cepat ditangani. Dan kami semua boleh kembali hidup normal. Seperti biasa kami boleh main keluar. Boleh ke gereja. Boleh sekolah. Tuhan yang menolong kami semua. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dimulai dari kejujuran. Sehingga Tuhan kami semua boleh bersama-sama melawan pandemi corona ini. Tuhan ajar kami menjadi saksi Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Sehingga Tuhan kami semua menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan. Apa kata firman Tuhan? Kita tidak boleh berbohong. Harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Harus taat kepada firman Tuhan. Karena kalau kita berbohong siapa yang sedih? Betul Tuhan akan sedih melihat anak-anaknya berbohong. Karena itu mari kita hidup dengan jujur. Karena kita ini adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya. Kita harus jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan. Kita nyanyi lagi ya. Yuk langsung memenuhkan kita semua bangkit berdiri. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan. Dan aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong. Gak mau bila iblis menyuruhku mencuri. Oh gak bila iblis menyuruhku bertengkar. Gak mau lebih baik kukusir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong. Gak mau bila iblis menyuruhku mencuri. Oh gak bila iblis menyuruhku bertengkar. Gak mau lebih baik kukusir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci, hidup suci di hadapan Tuhan. Iya biarlah pujian tadi menjadi doa kita. Menjadi harapan kita. Bahwa kita mau hidup selalu suci di hadapan Tuhan. Harus taat, harus jujur. Tidak boleh bohong. Nah anak-anak ibadah kita selesai hari ini. Tapi sebelum kita meninggalkan layar televisi kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Ikuti Loh Sofen-Fen berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Karena Tuhan sudah menolong kami beribadah pada pagi ini. Tuhan sebentar kami mau berpisah. Tapi kami memohon Tuhan terus menjaga kami, menolong kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Untuk cerita indah yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami, tolong kami untuk bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak jangan lupa amplop persembahan boleh dituliskan tanggalnya hari ini. Dan nanti kalau kita sudah bisa berkumpul di gereja kita akan mengumpulkannya. Pesan Loh Sofen-Fen dan semua Loh Sofen-Loh Sofen di sini. Anak-anak harus taat sama papa dan mama. Supaya dengan taat kita membantu meringankan pekerjaan papa dan mama kita. Jangan dikit-dikit papa mama harus ngomel dulu karena anak-anak gak taat. Mari taat kepada mereka. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap stay at hope. Jangan kemana-mana. Selamat hari minggu. Sampai jumpa minggu depan. Daaah. Sampai jumpa. Daaah. Daaah. Terima kasih.